Selamat datang kembali di Belajar Nesea Channel Sekarang kita akan membagikan sertifikat Masih dengan tema OSIS Teman-teman disini Temanya yaitu Untuk OSIS tetapi dengan Gaya menggunakan brush Brush yang kita gunakan Disini di Adobe Illustrator Dan juga bisa digunakan di aplikasi yang lain Oke kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman-teman Disini saya sudah siapkan Ada 5 format Mulai dari Corel Draw Kita coba dibuka saja dulu Untuk Corel Draw Selanjutnya Untuk format Illustrator Format Illustrator juga tinggal Dibuka saja dulu Selanjutnya Photoshop Kalau Photoshop ada 2 Kebetulan Photoshop ini Formatnya Yaitu Dengan satu Kampas Satu desain Selanjutnya Untuk PowerPoint juga PowerPoint juga Ada 2 Karena beda-beda Ada landscape Ada yang portrait Untuk Word juga sama Ada yang landscape Ada yang portrait Oke disini teman-teman Kita buka dulu Yang Corel Draw saja dulu ya Untuk logo OSISnya Admin tidak disertakan Tetapi link downloadnya Nanti ada Beserta Di folder ya Untuk link download Logo OSIS Disini teman-teman Untuk frame nya Benar-benar Full dari Factor ya Walaupun bisa Dilihat disini Untuk brush nya Sedikit dari Agak Berantakan Tapi memang Temanya maksudnya Seperti ini Jadi brush seperti Di cat Seperti itu Ini ukurannya Teman-teman A4 ya A4 Untuk Yang portrait ya Jadi nanti tinggal Diganti saja A4 nya Seperti itu Kita coba Yang ini ya Kita coba Untuk Ya ini ukurannya Oke Itu ukuran A4 Teman-teman Bisa disesuaikan saja Selanjutnya Untuk mengganti warna Teman-teman Bisa saja Jadi ini sudah Karena dalam bentuk Factor ya Itu tinggal Diubah saja Coba kita Diubah dulu ya Ini untuk Kontennya bisa dipinggirkan dulu Ini untuk brushnya Teman-teman Cara mengubahnya Karena ini merupakan Gradasi ya Teman-teman Nanti Tentu lebih tahu Cara merubah gradasi Ini tinggal di Ungroup all dulu ya Karena ini bentuknya Factor Teman-teman Jadi Silahkan Digunakan saja Ada Interactive Fill ya Jadi tinggal di Ganti saja Seperti itu Disesuaikan dengan Keinginan Teman-teman saja Karena ini memang Dalam bentuk Factor ya Untuk Gradientnya Semua juga Sama Dalam bentuk Factor Kalau misalkan Ada Note tip ya Seperti ini Itu berarti Objeknya harus Di-ungroup all dulu Kita Ungroup all saja Baru Bisa diubah Oke Seperti itu Begitu pun Untuk format Yang di Adobe Illustrator Ini sama Yang di Adobe Illustrator Formatnya Dalam Satu Page ya Yang ini Dalam satu Page Teman-teman Tinggal Di Edit saja Bisa Menggunakan Text tool Untuk mengubah Isi atau Konten tulisannya Seperti itu Untuk Mengubah Dalamnya Point-pointnya Juga bisa Menggunakan Sama Seperti tadi Text tool Disini Ada Satu page Kalaupun Jadi dua page Juga tidak Masalah Kalau dibuka Menggunakan Adobe Illustrator Seperti itu Untuk Mengubah Warnanya Teman-teman Di Illustrator Itu ada Sedikit tips Caranya Bisa masuk Di swatch Selanjutnya Masuk folder Lalu tekan Oke Lalu Kita pilih Disini ada Editor Or apply Color group Oke Pada bagian Bawah Ini kita Buang dulu Samakan dulu Warnanya Setelah itu Pada menu Edit Disini Kita bisa Digeser Warna Jadi Rubah-rubah Berubah Berubah Sesuai dengan Warna Yang kita inginkan Kalau Mau Menggunakan Perbandingan Warna Yang Sama Tapi Kalau Mau Hanya Satu perset Saja Teman-teman Bisa Menggunakan Pada Tab Assignment Disini Kita coba Dulu Ini Tab Assignment Sebentar Ini logo Ikut berubah Karena logo Dibuat Dari Factor Seperti itu Cara Merubah Satu warna Saja Misalkan Ini Kena Warna Coklat Kita Ubah Dulu Jadi Warna Biru Misalkan Ini Juga Sama Bisa Dilihat Teman-teman Cara Mengubah Bisa Digeser Pada Bagian Bawah Ini Mau Dibuat Lebih Gelap Jadi Warna Birunya Saja Yaitu Dibuat Dalam Satu Warna Seperti Itu Kalau Teman-teman Menggunakan Illustrator Begitupun Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Adobe Photoshop Disini Adobe Photoshop Itu Hampir Sama Dengan Illustrator Karena Satu Produk Ini Teman-teman Sudah Dalam Bentuk Grup Grup Seperti Itu Jadi Pada Menu Layer Tinggal Diklik Saja Bagaian Mananya Mengubah Warnanya Kita Bisa Menggunakan Hue Saturation Disini Hue Saturation Seperti Itu Tinggal Digeser Saja Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan Mengubah Warna Di Photoshop Seperti Itu Oke Mudah Kan Untuk Menggunakannya Tentu Karena Templatenya Pun Sudah Ada Seperti Jadi Teman-teman Tinggal Digunakan Saja Selanjutnya Untuk Yang Powerpoint Karena Tulisan Sertifikat Sudah Menggunakan Gradasi Ini Tidak Dalam Bentuk Pond Tapi Dalam Bentuk Factor Tidak Bisa Diubah Hanya Bisa Mengubah Bagian Konten Saja Untuk Prime Tidak Bisa Diubah Karena Kita Sudah Di Include Begitupun Kalau Teman-teman Ingin Mencetak Diperbesarkan Tidak Akan Blur Ya Karena Dalam Bentuk Factor Seperti Itu Oke Jadi Hanya Bisa Mengganti Saja Untuk Logo Silahkan Di Download Aja Nanti Linknya Kita Sudah Siapkan Itu Untuk Yang Untuk Menggunakan Powerpoint Kalau Untuk Menggunakan Photoshop Maksud Saya Untuk Menggunakan Word Hampir Sama Dengan Powerpoint Jadi Hanya Bisa Diubah Untuk Textbox Saja Seperti Itu Oke Itu Dulu Sepertinya Teman-teman Untuk Pertemuan Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Berenfaat Terima kasih Sudah Berkunjung Untuk Mendapatkan File Ini Link Download Ada Di Deskripsi Silahkan Disini Ada Beberapa Informasi Sedikit Tinggal Di bawah Aja Setelah Itu Nanti Tinggal Ditekan Tombol Download Teman-teman Akan Dibawa Ke Google Drive Tempat Dimana Filenya Disimpan Dan Tinggal Di Download Digunakan Tentu Dibaca Untuk Lisensi Dan Untuk Logo Tutori Logo Ossis Ada Disini Oke Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel Tim Tentu 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 Dibawa